Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali pada Pembelajaran kita yaitu pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 3 bab 9 Pendidikan agama Islam kelas 3 bab 9 Akan menjelaskan tentang makna sholat Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Marilah kita sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada bab 9 ini di kelas 3 Kita akan membahas tentang makna sholat Ya ini pendidikan agama Islam kelas 3 bab 9 Kita akan membahas tentang makna sholat Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Kita tahu rukun Islam itu ada lima Sahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji Nah sholat merupakan rukun Islam yang kedua Sholat, sahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji Bapak yakin kalian sudah hafal rukun Islam, rukun iman Selanjutnya Sholat merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki atau perempuan yang sudah memenuhi syarat Sholat, sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim Baik perempuan atau laki-laki yang sudah memenuhi syarat Nanti syaratnya kita akan pelajari di bab berikutnya Kemudian sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisad Pertama kali ibadah, perkara ibadah yang akan dihitung oleh Allah SWT Yaitu tentang sholat Bagaimana sholat kita Selama kita hidup di dunia Apakah kita rajin sholat atau kita sering meninggalkannya Hanya karena urusan-urusan yang tidak penting Apakah kita sering meninggalkan sholat Atau kita sering terlambat sholatnya Atau kita sering banyak lupanya Maka akan diperhitungkan Yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Atau dihisad oleh Allah Yawm al-Qiyamah adalah tentang perkara sholat Ini betapa pentingnya kita menjaga sholat Rasulullah SAW bersamda Perbuatan hamba Allah yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat adalah sholat Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh perbuatannya Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya Jadi, kalau sholat kita baik, sholat kita rajin, sholat kita bagus, sholat kita khusus Insya Allah akhlak kita pun akan mengikut baik Dan ini sholat merupakan salah satu Ibadah yang pertama kali dihisad atau diperhitungkan oleh Allah SWT Ini betapa pentingnya sholat Sholat merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Surah An-Nisa ayat 103 Sholat sudah ditentukan waktunya kapan Zuhur itu kapan, asar itu kapan, maghrib, isa dan subuh itu kapan Sholat sunahnya sholat duha Sholat sunahnya Yang wajib itu adalah yang lima waktu, sisanya adalah sunah Sudah ada waktunya Ditentukan, zuhur jam berapa, asar jam berapa, isa subuh jam berapa, maghrib jam berapa Sudah ada waktu-waktunya Pengertian sholat Sholat menurut bahasa artinya doa Sholat menurut bahasa artinya doa Atau memohon Doa itu artinya memohon Memohon Bantuan atau memohon petunjuk Atau memohon sesuatu Ad-du'a'u Kita berdoa Bentuknya permohonan kita kepada Allah Sholat menurut bahasa artinya doa Ad-du'a'u Sedangkan menurut istilah Pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam Af'alun Tata kawanu min Dia pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam Jadi menurut istilah sholat ini Suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam Tentunya dengan gerakan-gerakan tertentu dengan gerakan-gerakan yang khusus Di dalamnya ada gerakan ruku Ada gerakan sujud Ada gerakan yatidal Ada gerakan tashahud akhir Ada gerakan tawaru Ada gerakan Apa tak Duduk diantara dua sujud Dengan gerakan-gerakan tertentu Yang diawali dengan takbiratul ihram Diakhiri dengan salam Dengan gerakan-gerakan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu Ini adalah pengertian sholat dari istilah Macam-macam sholat Sholat ada dua Yang pertama sholat fardu dan sholat sunnah Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-hambanya Yaitu lima waktu Zuhur, asar, maghrib, isa, dan subuh Ini adalah sholat yang wajib kita kerjakan Bagi semua muslim baik laki-laki atau perempuan Yang sudah memenuhi syarat Ketika memenuhi syarat Maka kita tidak boleh meninggalkan sholat Dengan alasan apapun itu Dengan alasan sakit kah Dengan alasan perjalanan kah Tidak boleh kita meninggalkan sholat Bahkan Saat kita sakit Kita diperbolehkan sholat untuk duduk Kalau tidak bisa duduk kita berbaring Kalau tidak bisa berbaring kita boleh memiringkan tempat tidur kita Kalau masih tidak bisa kita Boleh memakai syarat Ini betapa pentingnya Betapa mulianya kedudukan sholat Kita tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat Dalam perjalanan jauh pun kita tetap harus melaksanakan sholat Masya Allah Allah sangat sayang kepada hambanya Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita Saat kita melakukan perjalanan jauh Kita boleh yang namanya mengkosor sholat Atau menjama' sholat Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Bagi hambanya yang sedang melaksanakan perjalanan jauh Tetap kita harus melaksanakan kewajiban sholat Kita tidak boleh meninggalkan sholat Ada keringanan Kita boleh menjamaknya Kita boleh mengkosornya Pelajaran menjamak dan mengkosor sholat ini nanti ada di fikih Bisa lebih jelas lagi Ini betapa pentingnya menjaga sholat Karena ibadah sholat tidak ada alasan apapun kita tinggalkan Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya Harus Saat muslim memenuhi syarat Kemudian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan Tetapi hukumnya tidak wajib Sunnah artinya saat kita kerjakan kita mendapatkan pahala Saat kita tinggalkan tidak ada apa-apa Maksudnya tidak mendapatkan dosa Sunnah, ada banyak sholat sunnah Duhat, tahajud, hajat Kobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib Sholat sunnah idul fitri, idul adha Ini merupakan bagaimana sholat sunnah Sholat sunnah gerhana Kemudian Sholat sunnah sendiri ada dua Yang pertama Sunnah mu'akad dan sunnah gairu mu'akad Sunnah mu'akad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan Sedangkan sunnah goiru mu'akad adalah sholat sunnah yang kedudukan yang lebih ringan dari sunnah mu'akad Sholat sunnah mu'akad ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Karena ada banyak manfaat Contohnya Sholat sunnah mu'akad itu contohnya salah satunya idul fitri, idul adha Ini bagian daripada sholat sunnah mu'akad Ada sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat fardu Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya Ini bagian daripada sholat sunnah Di dalam sholat sunnah rawatib sendiri ada dua macam Ada sunnah sunnah mu'akad dan gairu mu'akad Sholat sunnah mu'akadnya contohnya di sholat sunnah rawatib Dua rokaat sebelum sholat subuh Dua rokaat sebelum sholat subuh Ini merupakan sholat sunnah rawatib mu'akad Yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sholat sunnah mu'akad Dua rokaat sebelum subuh Ada yang gairu mu'akad Dua rokaat Misalkan setelah sholat Setelah sholat maghrib Jadi sholat sunnah mu'akad ini yang sangat dianjurkan Dan gairu mu'akad lebih ringan daripada Penganjur lebih ringan dari mu'akad Kedudukannya lebih ringan dari sunnah mu'akad Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun sholat Untuk pengertian sholat sunnah mu'akad Sholat sunnah gairu mu'akad Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan Di dalam sholat dan jika tertinggal Atau tidak dikerjakan Maka tidak sah sholatnya Jadi kalau ada satu saja yang kita tinggalkan dari rukun ini Maka sholat kita tidak sah Atau kita harus mengulangi sholatnya Apa saja yang termasuk rukun sholat Rukun sholat ada 13 Yang pertama Yaitu Niat Yang pertama niat Tentu kita harus niat Jangan sampai kita sholat zuhur niatnya sholat asar Ya Di waktu zuhur kita berniat sholat asar Ya Berarti Salah niatnya Kalau zuhur ya kita berniat sholat Zuhur Sali for the zuhri Arba'arangka'ati Mustahakul al-qib Berarti Makmuman atau Imaman atau Makmuman lillahi ta'ala Atau imaman lillahi ta'ala Ya Jadi harus niat Kalau tidak niat Maka Tidak sah sholatnya Perkara niat pun ada banyak Pendapat Ada niat di dalam hati Ada yang niatnya harus ketika berbarangan takbir atau ikhram Yang terpenting kita Melaksanakan Ada niat dalam hati kita Kita ingin melaksanakan sholat zuhur pada waktu zuhur Selanjutnya Berdiri bagi yang mampu Berdiri tegap lurus Bagi yang mampu Jika tidak mampu Tadi yang sakit Boleh duduk Berdiri Ini bagian daripada Rukun sholat Kemudian Yang ketiga Takbiratul ikhram Allahu akbar Mengangkat tangan Allahu akbar Takbiratul ikhram Setelah kita niat Berdiri Kemudian kita takbir Takbiratul ikhram Allahu akbar Kemudian Membaca surah al-fatihah Setelah kita takbiratul ikhram Kita wajib membaca surah al-fatihah Kalau kita lupa membaca surah al-fatihah Maka surah kita tidak sah Makanya inilah disebut Kenapa surah al-fatihah Adalah sahab ul-masani Tujuh ayat yang diulang-ulang Jadi Setiap sholat Kita wajib membaca surah al-fatihah Setiap rokaat sholat Yang wajib dibaca adalah Surah al-fatihah Karena ini merupakan bagian Daripada rukun Rukun sholat Kemudian Rukun dengan tuman inah Yang kelima adalah Rukun dengan tuman inah Ini adalah contoh rukun Pandangan kita ke tempat sujud Rukun tuman inah Jika kita bentuk sudut Sudut maka ini 90 Derajat sudutnya Siku-siku Rukun dengan tuman inah Dengan tenang Tuman inah itu dengan tenang Selanjutnya Iktidal dengan tuman inah Iktidal ini Bangun dari rukun Bangun dari rukun Dengan tuman inah Dengan tenang Dengan penuh khusuan Tidak terburu-buru Iktidal Dengan tuman inah Kemudian Sujud dengan tuman inah Jangan terburu-buru Kita sujud Di saat sujud kita Membaca doa Pada saat itu Dosa-dosa akan berguguran Kita sudah hafal Doa sujud Doa rukun Doa itidah Doa takbir Doa iftidah Dan lain-lain Ketujuh Sujud dengan tuman inah Kemudian yang kedelapan Duduk di antara Dua sujud Posisinya seperti ini Duduk di antara Dua sujud Posisi kaki Duduk di antara Dua sujud Duduk di antara Dua sujud Kemudian Duduk tasahud akhir Atau tawaruk Duduk tasahud akhir Atau tawaruk Posisinya Seperti ini Posi kaki Duduk tasahud akhir Kemudian Membaca tasahud akhir Atau tawaruk 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 Terus Sampai akhir Kemudian Kesebelas Membaca salawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada waktu tasahud akhir Membaca salawat Kita harus Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dua alaihi wa sallam Kita sudah hafal Doa tasahud akhirnya Bacaan tasahud akhir Maka kita harus baca Di akhir tasahud akhir Kita harus membaca salawat Kedua belas Mengucapkan salam Atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menengok ke kanan dan ke kiri Mengucapkan salam Yang kedua belas Kemudian Yang ketiga belas adalah Tertib Tertib ini adalah yang Mana yang harus didahulukan Maka didahulukan Yang di akhir Mana di akhirkan Berurutan dari satu Sampai akhir Jangan sampai Habis takbiratul ihram Kita langsung sujud Maka salatnya tidak sah Ya Berbeda kalau Kita ketinggalan Atau masbuk Kita ada imam Kemudian kita Imam sudah Ruku Sudah bangun Sudah iktidal Kemudian kita takbir Ikut imam Kita langsung sujud Ini pun Kita tidak bisa Tidak dihitung Rukaat Ya Kalau kita Salat sendirian Habis takbiratul ihram Allahu Akbar Langsung sujud Langsung tahiyat akhir Nah ini tidak boleh Maka salat kita Batal atau tidak sah Harus tertib Berurutan Selanjutnya Salat wajib salat Salat wajib salat Yang pertama Islam Kedua Berakal Ketiga Balik Atau dewasa Keempat Dalam keadaan terjaga Kelima Suci Dalihaid Dan nefas Ya Tentu Selain orang Islam Maka tidak diwajibkan Salat Yang pertama Islam Selain orang Islam Maka tidak diwajibkan Salat Kemudian berakal Berarti kalau orang gila Ya tidak wajib salatnya Kemudian balik Ketua dewasa Anak-anak Tidak diwajibkan Pak kita Kita masih anak-anak Di sekolah Tapi kita diwajibkan Salat Untuk pembelajaran Untuk pembiasaan Agar pada saat Dewasa nanti Kalian sudah terbiasa Melaksanakan Salat Baik berjamah Ataupun sendiri Di rumah Kemudian dalam Keadaan terjaga Maksudnya Tidak tidur Kalau tidur Dia tidak diwajibkan Salat Tapi Saat kita Saat ada yang tidur Ya kita bangunkan Untuk melaksanakan Salat Ya Kemudian Suci dari haid Dan nifas Nah ini untuk Perempuan Suci dari haid Dan nifas Mungkin Kelas Mungkin Kelas 5 SD Atau kelas 6 SD Baru merasakan Haid Atau nifas Ya Suci dari haid Dan nifas Kemudian Sarat sahnya Solat Yang pertama Suci badan Pakaian dan tempat Dari kotoran Atau najis Badan kita Harus suci Pakaian yang kita Pakai harus Suci Dari kotoran Atau najis Jangan sampai Pakaian yang kita Solat Ada najisnya Dalam Apapun itu Najisnya Misalnya Percikan Air kencing kita Air pipis kita Percikannya Itu pun Najis Jadi Bapak Ibu guru Kadang suka Mengingatkan Hati-hati Pipisnya Awas Percikannya Kena Pakaian Itu Najis Dan tidak Membuat Sah Solat kita Harus Suci Dari kotoran Atau Najis Kemudian Suci Badan Dari hadas Kecil Dan Besar Kalau hadas Kecil Cukup Kita Ber Wudhu Kalau hadas Besar Kita Harus Dengan Mandi Hadas Besar Penyebabnya Apa Ada pada Pelajaran Fikih Bisa Kalian Perdalami Lagi Bisa Kalian Tanyakan Lagi Ke Guru Fikih Atau Akan Dibahas Lebih Jauh Tentang Pelajaran Di Pelajaran Fikih Tentang Hadas Besar Suci Badan Dari hadas Kecil Dan Besar Kemudian Menutup Aurat Jadi Kalau Laki Laki Aurat Dari Bawah Dari Diantara Dari Bawah Dengkul Dari Bawah Dengkul Atau Lutut Dari Bawah Lutut Sedikit Tengah Tengah Betis Sampai Di Atas Pusat Itu Aurat Laki Laki Betul Jadi Kalau Ada Laki Melaksanakan Sholat Pakai Celana Yang Di Bawah Lutut Sedikit Pakai Kawas Dalat Sebetulnya Sah Sholat Karena Sudah Menutup Aurat Tapi Itu Tidak Baik Dalam Segi Sopan Santun Gunakanlah Pakaian Yang Tidak Ngetat Agak Longgar Baju Koko Atau Kemeja Yang Tidak Mengetat Sehingga Tidak Terlihat Bentuk Lekukan Tubuh Kita Kemudian Yang Perempuan Semuanya Harus Tertutup Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Makanya Kalau Perempuan Biasanya Menggunakan Mukena Ya Jadi Mukena Dipakai Yang Terlihat Hanya Wajah Dan Telapak Tangan Ini Menutup Aurat Ini Penting Bagi Kita Kalau Salat Kita Atau Bagian Aurat Kita Yang Terbuka Maka Kita Terus Mengulangi Salat Menutup Aurat Ini Salat Sah Salat Ini Kemudian Menghadap Qiblat Menghadap Qiblat Qiblat Kita Yaitu Baitullah Ka'bah Usalli Farad Dalla Asri Arba Araka Mustaqbilal Qiblati Mustaqbilal Qiblati Menghadap Qiblat Untuk Di Indonesia Sendiri Menghadap Qiblat Yaitu Ke Arah Barat Mustaqbilal Qiblati Ada Alillahi Ta'ala Ya Jadi Menghadap Qiblat Kalau Kalian Yang Pernah Umrah Karena Ka'bah Itu Ada Di Depan Kita Maka Salat Qiblat Mengikuti Kemana Dimana Ada Qiblat Ada Yang Menghadap Timur Ada Yang Menghadap Barat Karena Ka'bah Ada Di Depan Kita Tapi Kalau Kita Di Indonesia Jauh Maka Arah Qiblat Kita Ke Arah Barat Jadi Mustaqbilal Qiblati Ada Alillahi Ta'ala Ini Menghadap Qiblat Jangan Sampai Kita Sholat Menghadap Ke Utara Atau Ke Timur Itu Tidak Sah Sholat Kalau Kita Menghadap Utara Atau Timur Kenapa Karena Sudah Ditetapkan Untuk Di Indonesia Sendiri Arah Qiblat Yaitu Ke Arah Barat Masuk Waktu Sholat Syaratnya Sholat Zuhur Waktu Waktu Zuhur Syaratnya Sholat Maghrib Sudah Waktunya Maghrib Sudah Masuk Waktunya Sholat Kalau Belum Jangan Hal Hal-hal Yang Membatalkan Sholat Hal-hal Yang Membatalkan Sholat Yang Pertama Semua Yang Membatalkan Huduh Dan Tayamum Kentut Batal Sholat Kenapa Huduh Batal Otomatis Sholat Membatalkan Huduh Dan Tayamum Maka Sholat Kita Batal Kemudian Meninggalkan Salah Satu Rukun Sholat Dengan Sengaja Nah Tadi 13 Rukun Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Yang Sudah Diterangkan Sebelumnya Kita Tinggalkan Salah Satunya Misalnya Kita Tidak Ruku Atau Tidak Maka Sholat Kita Tidak Sah Karena Itu Bagian Daripada Rukun Atau Kita Tidak Sujud Maka Sholat Kita Tidak Sah Jadi Jangan Sampai Tertinggal Rukun Yang 13 Tadi Dimulai Dari Niat Berdiri Takbiratul Ihram Dan Seterusnya Sampai Tertib Harus Kita Laksanakan Kalau Ada Satu Saja Yang Kita Tinggalkan Maka Sholat Kita Tidak Sah Kita Harus Mengulanginya Lagi Berikutnya Meninggalkan Salah Satu Sah 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 Tinggalkan Salah Satunya Contohnya Sah 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 Suci badan dan pakaian kita menutup aurat. Atau kita tidak menutup aurat, maka tidak sah sholat kita. Keempat, makan dan minum. Kalau lagi sholat, kita sengaja makan dan minum, maka tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Tiba-tiba kita lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilan amin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Teman kita, ngasih coki-coki ke dekat mulut kita. Eh, langsung dimakan. Ini tidak boleh. Batal sholat kita, maka tidak sah sholat kita. Tapi bagaimana, Pak? Kita sudah hudu, terus kita makan. Batal tidak hudunya? Ya, tidak. Cukup kita kumur-kumur, bersihkan yang ada di mulut kita, sisa-sisa makanan. Kemudian kita sholat. Karena itu tidak membatalkan hudu. Selanjutnya, berbicara dengan sengaja. Nah, ini tidak boleh berbicara dengan sengaja. Kecuali bacaan itu ada bacaan sholat. Kita lagi, lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilan amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada teman kita, nepuk punggung kita. Apa kabar? Dijawab. Baik, Alhamdulillah. Batal sholat kita. Batal sholat kita. Kita lanjutkan sholatnya. Jangan sampai kita berbicara. Jangan sampai kita terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Atau, selagi baca takbir, Allah lakbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku lupa. Belum update status. Nah, ini tidak boleh. Berarti batal sholatnya. Karena berbicara pada saat sholat. Kemudian, banyak bergerak. Lebih dari tiga kali berturut-turut selain gerakan sholat. Banyak bergerak. Goyang-goyang. Banyak bergerak. Hanya pindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Lebih dari tiga kali. Maka itu akan membatalkan sholat. Tujuh, mengubah niat. Nah, ini data sholat kita kalau kita mengubah niat. Pertama, kita niat. Barakatim mustaq bin al-qiblati Adanillahi ta'ala Allahu Akbar Nah, habis baca fatihah. Walad-dallin. Amin. Kita malah niat. Saya niat sholat asar. Bata-sya batal sholat zuhur. Jangan dirubah niatnya. Selanjutnya. Bercanda atau bermain? Nah, ini bapak ibu guru kita kalau lagi sholat di masjid biasanya cuma mengingatkan jangan bercanda. Kenapa? Karena bercanda akan membatalkan sholat. Sikut-sikutan, injek-injekan kaki ini pas pada saat ruku atau berdiri. Saat sujud, sikut-sikutan. Ini nggak boleh bercanda. Karena akan membatalkan sholat. Kemudian berikutnya. Tertawa terbahak-bahak. Jadi saat kita sholat ternyata ada kita mengingat sesuatu yang lucu. Kemudian kita ketawa. Nah, ini tidak boleh. Akan membatalkan sholat. Dan yang ke-10, murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi, orang murtad, jadi pas orang sedang sholat tiba-tiba ada niat ingin keluar dari agama Islam atau murtad maka sholatnya batal. Dan orang murtad atau keluar dari agama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita untuk tetap ada dalam hati kita. Kita tetap beriman kepada Allah SWT. Selanjutnya, hikmah sholat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan kita rajin sholat, maka keimanan kita akan meningkat. Maka kedekatan kita dengan Allah akan meningkat. Akan lebih dekat lagi. Hati kita akan lebih tenang. Menghapus dosa-dosa yang diperbuat. InsyaAllah, jika kita sholatnya baik, khusus, sesuai syarat dan rukunya, maka InsyaAllah akan diterima oleh Allah dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Berikutnya, menenangkan hati dan jiwa. Allah bizikrillahi tatmainul kulub. Mengingat Allah saja akan menenangkan hati apalagi kita sholat. Sholat, salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Allah. Maka di dalam sholat adalah kita membacakan perjanjian kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Sholat, salah satu bagian daripada komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagumkan Allah kemudian kita di dalam sholat ada permohonan ini salah satu permohonan kita. Kemudian ada pujian kita subhanallah subhanallah ini salah satu pujian kita kepada Allah. Akan menenangkan jiwa kita saat kita melaksanakan ibadah sholat. Berikutnya, Alhamdulillah, ini yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kita, kita menjaga sholat kita. Mudah-mudahan kita lebih rajin lagi sholatnya. Yang tadinya sholatnya males-malesan, mudah-mudahan kedepannya akan lebih rajin lagi. Yang tadinya masih bolong-bolong sholatnya, mudah-mudahan lebih baik lagi sholatnya. Yang tadinya masih terburu-buru dirubah, sholatnya jangan terburu-buru, harus tumalina. Tenang, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Jangan sampai bacanya Jangan terburu-buru. Kita hayati, kita resapi dari makna setiap ayat yang kita baca, dari gerakan sholat yang kita baca. Ketika kita takbir, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Kita hayati maknanya, kita hayati setiap gerakan kita. Insya Allah, sholat kita akan khusus dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik, terima kasih ya, anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabilahi Taufiq al-Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.